Pemutaran Bay Festival 2017 resmi dibuka. Berbagai suguhan kesenian tradisional meriahkan acara pembukaan Rabu Petang. Penampilan tari-tarian tradisional dari ratusan seni mancilik membuka gelaran pemutaran Bay Festival 2017. Untuk pertama kalinya, festival ini digelar di objek wisata pemutaran Gerok Gak Buleleng. Kental akan suguhan seni tradisional, berbagai macam tarian dan permainan tradisional ditampilkan dalam acara pembukaan Rabu Petang. Pemutaran Bay Festival rutin digelar setiap tahun oleh pemerintah Kabupaten Buleleng dengan dukungan daripada komunitas penyelam di wilayah Bali Utara. Wisata bawah laut pemutaran sudah tersohor di kalangan penyelam dengan keindahan bioroknya membuat wisatawan selalu tertarik untuk menyelam di sini. Seperti wisatawan satu ini, Kakas Leng sengaja berlibur ke Bali untuk menikmati keindahan bawah laut pemutaran. Pelaksanaan pada tahun ini memang berbeda daripada sebelumnya karena pariwisata Bali sedang menurun akibat erupsi Gunung Agung. Namun, wisatawan dihimbau tidak perlu takut ke Bali karena radius bahaya hanya di wilayah Karangasem. Pemerintah memberikan alternatif tempat wisata yang aman dikunjungi seperti wilayah pemutaran Buleleng. Bali ini jangan dibilang tidak aman, masih banyak di sini masih. Apalagi dilihat pemutaran. Luar biasa aman. Dan alamnya juga sangat luar indah. Jadi apa yang ada di sini? Ada alamnya, ada budayanya, ada yang dibuat. Tidak hanya kegiatan seni dan budaya, puluhan penyelam akan melakukan berbagai aktivitas menyelam yang menarik nantinya. Para penyelam akan menurunkan sebuah patung garu darat saksa ke dasar laut pemutaran. Ada juga aktivitas konservasi terumbu karang dengan penanaman biorok di dasar laut. Gelaran pemutaran by festival diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke wilayah Bali Utara. Festival ini akan berlangsung hingga Sabtu 16 Desember 2017. Putu Wijana melaporkan untuk NET.